trafiknya ini bisa lebih legus dibanding seri aplika yang sebelumnya nah itu salah satu kelebihan di aplikasinya karena aplikasinya sudah pakai seri yang baru V-Steady Cube oke, halo kontrol ini kembali lagi di channelnya kudanya kita bersama saya Arif Manafi jadi kali ini saya akan memulik atau membahas V-Steady Pro oke, jadi V-Steady Pro ini adalah salah satu gimbal HP yang paling banyak digunakan jadi disini saya akan membahas kenapa dan tentang fiturnya itu apa aja oke, jadi unitnya seperti ini kita pertama kalau kita beli dalam box, jadi kita dapat tas, case-nya seperti ini jadi case-nya ini aman, case terus yang kita dapat, pertama kita akan mendapatkan kartu garansi terus ini adalah converter atau holder buat ke action camera jadi ini bisa digunakan selain HP atau smartphone bisa digunakan juga untuk action camera terus yang kedua kita dapat tripod, tripod kecil ini sangat membantu terus ini unit atau gimbal V-Steady Pro ini versi yang 2023, jadi versi yang setilahnya yang paling baru untuk di seri V-Steady Pro tidak lupa ketinggalan kita dapat juga charging-nya ini USB Type-C, jadi sudah pakai USB Type-C kalau untuk kepalanya kita bisa pakai kepala charger handphone atau yang lain jadi tidak terlalu spesifik kita harus beli di doko oke, yang pertama dari model jadi tentu saja ini modelnya ini masih yang model klasik di sini kita lihat belum ada kuncian jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah lihat gimbal smartphone kayak mungkin merek DJI atau apa namanya, smooth nah itu sudah ada lock-nya di seri V-Steady Pro ini masih pakai seri yang klasik yang lebih lama untuk fitur yang membedakan untuk membedakan gimbal V-Steady Pro yang versi 2023 ini sama yang sebelumnya pertama kalau dari fisik itu yang paling signifikan sebenarnya di bagian charging port charging-nya ini sudah menggunakan USB Type-C jadi upgrade-nya ini sudah menggunakan USB Type-C kalau yang bagian atas ini fungsinya buat charging ke smartphone-nya jadi selain bisa digunakan gimbal stabilizer gimbal V-Steady Pro ini bisa digunakan untuk power bank jadi kalau HP-nya pas kita pakai buat tag video blowpad nah ini bisa kita charge yang kedua di V-Steady Pro 2023 ini aplikasinya lebih terbaru jadi dia kalau untuk sekarang menggunakan aplikasi namanya V-Steady Q ini free gak berbayar kita bisa download di Playstore atau Appstore fungsi dan spesifikasi V-Steady Pro 2023 ini sebenarnya masih sama dengan versi yang pertama V-Steady Pro yang pertama cuma di aplikasinya fitur aplikasinya itu lebih terbaru jadi kita cobain untuk kita konekin ke smartphone-nya jadi ini langkah pertama ini teman-teman sebelum menggunakan gimbal jadi kita pasang dulu handphone-nya kita pasang terus kita bisa kalibrasi atau kita sesuaikan berat handphone-nya ini biasa sesuai nah ini ada bagian pengunci di bagian sini ini bisa dilihat nih ini kita sesuaikan dengan beban handphone kita tinggal keser aja yang sering banget teman-teman kelupakan itu disini di bagian balancing-nya ini kadang mungkin karena buru-buru atau mungkin pengen cepet nah ini gak di balancing ini kalau kita gak balancing nanti problemnya di bagian motornya disini biasanya cepet panas terus dia biasanya cepet otomatis mati sendiri ya gitu nah itu biasanya karena kita gak mau balance nah kalau sudah balance kita bisa hidupin jadi tombol on off-nya hidup di bagian bawah yang bagian take record foto atau videonya kita tahan agak lama oke nah seperti ini kita nyala kalau sudah nyala kita bisa koneksikan dengan fitur aplikasinya jadi disini saya sudah download aplikasinya di steady queue kita tinggal buka aja bisa di queue kita izinkan disipkan terus kita hidupin untuk bluetoothnya kita koneksi kita tunggu dulu sampai dia scan untuk bluetoothnya oke oke tuh yang pertama fungsinya adalah di bagian sini ini tombol untuk view out atau view in nah oke kita tinggal keser aja posisinya atau view in nya atau view out nya di keser nah terus fungsi yang lain disini sebenernya buat fokus bisa manualnya tinggal di bagian mode nya ini ini ada Z sama F jadi kalau kita pindah ke mode F ini untuk fokus jadi ini kalau kita pindah posisinya kita mau bikin dia recordnya dari posisi blur terus kita mau fokus itu juga bisa oke terus yang fungsi yang kedua disini ada tombol take foto atau video ini disini ada lambang atau ada tanda titik 1 sama titik 2 jadi bedanya nanti kalau kita klik sekali itu untuk record video klik sekali lagi itu untuk off atau mati untuk record nya double klik atau klik 2 kali itu fungsinya buat pindah ke mode foto seperti itu klik sekali ini buat nanti nah seperti itu ini untuk tombol tag record nya terus di bagian atas ini untuk mode mode ini untuk pindah atau ngatur gimbal nya disini ada mode pf, ptpf, lock sama pov bedanya apa aja saya akan bahas setitial mungkin jadi yang pertama disini ada mode pf atau pen follow ini pen follow itu gerakannya kanan kiri bagian yang muter itu di bagian motor pen di bagian paling bawah sini ya ini namanya motor pen jadi motor pen ini follow atau mengikuti arah gerakan header nya nah jadi kalau yang intunya ini kita keser ke kanan arah kameranya pun juga ikut ke kanan kalau ke kiri, ikut ke kiri nah ini namanya pen follow mode yang pertama kalau kita mau lihat ke bawah dia tetap sejajat jadi menghadapnya ke atas terus dia sejajat kalau yang mode kedua kita tinggal klik aja ini ada mode ptpf itu gerakan kanan kiri sama pennya itu gerakan atas bawah ini bisa follow jadi selain gerakan kanan kiri yang follow di mode gerakan kedua ini bisa ikut ke bawah ke atas jadi kameranya bisa melihat ke bawah terus bisa melihat ke atas ini namanya follow seperti itu nah yang ketiga itu adalah mode lock jadi di mode lock ini posisi motornya semuanya ngelock ke arah kamera jadi kalau handle nya ini kita geser ke kanan ke kiri arah kameranya tetap ngelock kalau mode lock kita bisa gerakin atau kita bisa ngarahin kameranya itu dari mode joystick atau dari tombol joystick ini jadi kita mau muter ke kanan ke kirinya bisa manual pakai joystick ya mode lock itu kita mau gerak kemana aja arah kameranya tetap ngelock kurang lebih seperti itu terus yang terakhir ada mode POV mode POV itu bisa dibilang mode yang jadinya full full jadi ini gerakannya ngikutin semua jadi kanan giri gerakan pertama terus atas bawah gerakan tape nya sama miring gerakan roll nya ini kita bisa miring posisi seperti ini yaitu OD POV nah untuk tombol yang paling depan ini namanya trigger ini fungsinya buat re-tag atau kembali ke posisi semula jadi teman-teman nih misal kita dari posisi kita ambil gerakan atau ambil arah jadi posisi kanan ke kiri atau atas bawah kayak gini terus kita mau posisiin dia ke posisi semula atau posisi standar ini tinggal di klik double klik klik dua kali itu dua nah ini kembali ke posisi standarnya itu untuk fungsi atau apa namanya fungsi dari tombol trigger di bagian depan disini nah untuk yang bedain untuk aplikasinya disini untuk tracking nya itu bisa lebih dapat dan lebih ngelock seperti ini kita tinggal ambil aja di bagian sini ada apa namanya mode tracking yang ada orang seperti ini klik nah disini kita bisa milih untuk orang objek face tracking atau untuk benda jadi kalau face ini biasanya dia otomatis nge-track ke bagian wajah orang kalau benda ini kita harus tandai jadi misal ini ada objek atau benda yang kita mau tracking kita tinggal bikin kotakan aja kecil aja gak apa-apa yang seperti ini ini namanya tracking ini selagi dia gerakannya bisa kebaca ini bisa ngikutin ini kita bisa pindah multiple 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 set and follow ini bisa ngikutin ini kanan kiri nah tracking nya ini bisa lebih bagus dibanding seri plika yang sebelumnya nah itu salah satu perbihan di aplikasinya karena aplikasinya udah pakai seri yang baru seri yang baru kristedicube kalau mau matikan untuk tracking nya kita tinggal klik bagian silang di bagian kotakannya kayak gitu terus yang kedua untuk fitur aplikasinya disini udah ada template nya atau kita bisa langsung edit di aplikasinya aplikasinya seperti seri-seri gimbal DJI yang ini udah udah ada juga nah disini ada contohnya Inception terus yang di bagian ini juga ada banyak kita bisa download upload untuk tablet-tabletnya berarti terangkan kematis perangkat terangkan kedatangan oh khusus awak terangkan kalau sudah selesai kita bisa save video atau kita mungkin kita mau ulang karena videonya salah kita bisa reshoit untuk video-nya ini kita bisa langsung save untuk video ini video langsung sudah ter-save dikali dari kita terus di bagian sini untuk pengaturan fps nya ini teman-teman sesuai kamera atau handphone yang dipakai nanti apa namanya sesuai otomatis dengan handphone yang dipakai kalau di handphone ini pakai Redmi 11 sudah bisa 4G terus untuk fps nya 30 fps mungkin kalau kita pakai handphone yang lain untuk resolusi videonya atau fps di videonya bisa lebih tinggi atau ngikutin resolusinya oke mungkin sedikit pertanyaan sih apakah di seri b-steady bro ini bisa dipotret soalnya kan untuk sekarang jamannya reels atau tiktok untuk videonya itu kan potret nah ini sebetulnya di seri b-steady pro ini juga bisa walaupun ini manual jadi kita harus sebelum pasang handphone nya kita puter dulu untuk penjepit nya jadi penjepit nya ini bisa kita puter atau kita protect biar bisa pengambilannya potret mode lebih seperti ini jangan lupa ya jangan lupa ya kalau untuk lepas handphone harus posisi mati handphone nya terus kita kalibrasi ulang untuk beban handphone nya karena mau di potret kita harus cek di mode nah ini kalau sudah mentok kita harus mencari tidak oke di sini kita tahan dulu kita little bit ini bisa multi potret teman-teman ini kalau kita mau pengambilan dan reels pun masih tetap oke itu saja pembahasan singkat dan jelas dari saya untuk seri b-steady pro untuk teman-teman mungkin bisa request mau membahas tentang seri gimbal apa atau seri verdict apa yang lainnya jangan lupa untuk komen di bawah dan subscribe channel nya kuda digital jangan lupa like sekian dari saya terima kasih dan sampai jumpa